Juru, juru, para komandum Angkatan udara, bangga dengan angkatan teman Angkatan laut, bangga dengan denjakannya Angkatan darat, bangga dengan kostardia Tetapi seluruh mata yang di belakang anda, bangga dengan artruang Mari kita tersemangkan, bila ini untuk rakyat Karena TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Rakyat, 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 rakyat Rakyat, 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 rakyat Angkatan di warga, sata magga Kami meragam, bawa nama peralikan Wih, bursa, semboyannya Kami latihan, siap malam tak terasa Rajurit, kopasus, cinta rakyat Bersama rakyat, kita buat selamanya Mandi, tinggal ini, latihan Kami kopasus, menuju wala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tim warku Pecinta militer garis keras Pengamat militer abal-abal Kali ini admin akan memberikan fakta-fakta menarik dan terbaru Mengenai serda ucok yang belum kalian ketahui Sebelum admin memberikan fakta-fakta tersebut Admin ingin mengucapkan Minal Aijin Walva Ijin Mohon maaf lahir dan batin Untuk seluruh subscriber tim warku Admin ingin minta maaf kepada kalian semua Seluruh subscriber tim warku Apabila dalam video yang admin tampilkan Ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anda Mohon untuk dimaafkan Kali ini admin akan membahas serda ucok Serda ucok adalah mantan prajurit pasukan elit Yaitu Kopassus Menjadi anggota TNI dengan baret merah merupakan kebanggaannya Setiap prajurit Kopassus harus memiliki kemampuan khusus Mulai dari menembak sampai anti teror Namun sayangnya tak mudah untuk menjadi seorang anggota Kopassus Ujiannya lebih berat dibandingkan menjadi prajurit TNI biasa Calon prajurit komando akan mengikuti seleksi Dan pelatihan yang berat Seperti anda menjelajah hutan Hingga berenang menyeberangi nusa kambangan Di antara semua rangka yang terhadap pendidikan Yang paling berperan adalah pendidikan komando Yang dikenal sebagai Minggu Neraka atau Hell Week Atau salah satu prajurit yang memiliki kualifikasi para komando Untuk yang belum mengetahui Serda Ucok Tigor Simbolon Ini adalah kisahnya Serda Ucok adalah seorang prajurit dari pasukan elit Kopassus Namanya viral pada tahun 2013 lalu Karena telah mengeksekusi beberapa preman Langsung dilapas cebongan Yang telah membunuh kawannya yaitu Serda Heru Santoso Kronologisnya yaitu sekitar pukul kosong-kosong Waktu Indonesia bagian barat Serda Ucok dan kawannya ini masuk ke area lapas cebongan Sewaktu tiba di depan gerbang Serda Ucok menggedor pintu P2U lapas cebongan Dan mengaku aparat yang ingin bertemu dengan tahanan Atas nama Dengki CS Petugas sipir sempat curiga melihat gerak gerik Serda Ucok Petugas sipir diancam dengan menggunakan senjata AK-47 Lalu pintu akhirnya dibukakan Tim Kopassus kemudian masuk ke dalam bangunan lapas cebongan Rombongan ini masuk ke lokasi blok penjara Menggunakan kontak kunci yang diambil paksa Dari kepala keamanan lapas cebongan Setelah pintu blok A5 dibuka Serda Ucok masuk ke dalam blok Sedangkan dua terdakwa lainnya berjaga di luar Setelah itu Serda Ucok dan kawannya memisahkan Tahanan atas nama Dengki CS dengan tahanan lainnya Setelah dipisahkan tak butuh waktu lama Serda Ucok memberondong preman atas nama Dengki CS Menggunakan senjata AK-47 Karena jiwa korsa terhadap kawannya Serda Ucok Dihukum penjara selama 11 tahun penjara Kini kabarnya Serda Ucok sudah bebas Tapi Taukah tim Warkuy agama Serda Ucok apa sekarang? Karena banyak sekali komentar dari channel Warkuy Menanyakan agama Bang Ucok apa? Salah satunya yaitu subscriber bernama John Selebi Ia menanyakan Bang Ucok ini agamanya apa? Lalu admin menjawab beliau adalah mu'alaf dan agamanya Islam Lalu John Selebi menjawab komentar dengan mengatakan Alhamdulillah Mungkin sebagian subscriber tim Warkuy tidak mengetahui agama Bang Ucok apa Ternyata Serda Ucok adalah seorang mu'alaf dan ia sekarang memeluk agama Islam Informasi ini admin dapatkan dari salah satu keluarga Serda Ucok Admin menanyakan Ijin bertanya bu Bang Ucok muslimkah? Dia menjawab Muslim dan mu'alaf Mari kita doakan Serda Ucok semoga beliau menjadi muslim yang baik Istiqomah dan selalu taat menjalankan perintah Allah Amin amin ya robbal alamin Apakah subscriber tim Warkuy setuju jika Serda Ucok membuat video aja? Iya, 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 iya Ikutin terus berita militer di channel Warkuy Jika kalian suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe War, 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 kuy Jika kalian suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe Jika kalian suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe